Kalau anda sudah sampai ke puncak itu, maka ketika anda menyebut Allah minta sesuatu, seketika akan dikabulkan. Kalimat tathakarun sebetulnya asalnya tatadhakarun. Tapi taknya dihilangkan satu, menjadi tathakarun. Yang kedua, mudah bagi Allah untuk mengatakan kalimat seperti ini. Tapi dibuka kalimat tathakarun dengan menggunakan la'allakum. Ada rahasia apa dibalik la'allakum? Bahkan saking pentingnya la'allakum ini, itu diperintahkan oleh Allah untuk mengakhiri ayat puasa. La'allakum tatakun. Padahal bisa Allah mengatakan misalnya tatakun tanpa la'allakum. Kenapa kemudian kata la'allakum muncul dan disebutkan di dalam Al-Quran sebenarnya sebanyak 57 kali. InsyaAllah kalimat la'allakum tathakarun kita akan bahas di perempuan berikutnya. Dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ada waktu sekitar 15 menit. Saya coba jawab dulu ini. Saya jawab atau saya sempurnakan dulu? Saya sempurnakan cuma butuh waktu 5 menit. 5 menit ya? Baik, nanti saya jawab ini 10 menit ya. Baik, jadi yang 2 jam saya jadikan 5 menit. Cepat. La'allakum. Ah, ya gitu. Itu disebut harfut taraji. Di ilmu nahu. Ya. Harfut taraji. Bukan taraji. 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 Taraji itu kata Imam Assyulti. Pengarang kita balikkan. Taraji. Taraji itu horof yang menunjukkan harapan. Tapi mustahil bisa diwujudkan. Kecuali Anda serius menjalankan perintah dan hukum-hukumnya. Saya ulang. Horof yang menunjukkan harapan. Yang tidak akan mungkin dicapai. Kecuali Anda serius menunaikan ketentuan dan hukum-hukumnya. Bisa. Apa tujuan puasa? Tujuannya supaya taqwa. Al-Baqarah ayat 183. Ya ayuhal ladzina amanu. Kutiba alaikumus siyam. Kama kutiba ala ladzina min khablikum. La'allakum at-taqwa. Orang puasa diharapkan taqwa. Tapi sebelum masuk kalimat taqwa dibuka dengan la'allakum kata Allah. Kenapa ada kata la'allakum memberi kesan kepada kita. Tidak semua orang puasa akan taqwa. Kecuali yang puasa itu serius menjalani hukum puasanya. Aturan yang berlaku saat puasa. Kata Allah saat puasa tingkatkan ibadah tingkatkan. Kalau Anda tingkatkan Anda akan taqwa. Tidak ditingkatkan tidak akan taqwa. Makanya banyak hadis-hadis palsu berkeliaran. Supaya kita tidak maksimal ibadah. Tidur orang puasa adalah ibadah. Pernah ada hadis itu? Nah itu hadis palsu. Jadi habis sahur, tidur lagi. Habis subuh, tidur lagi. Bahkan ada yang baru sahur dan nanya. Buka jam berapa? Baru sahur. Yang seperti itu sulit tapi taqwa. Kenapa? Karena aturan tidak diikuti. Kata Allah jaga. Jaga. Tahan perbuatan maksiat. Puasa menahan maksiat. Makanya orang sejahat apapun. Kalau sedang puasa bisa liburan pak. Koruptor itu libur dulu korupsinya. Kalau sedang puasa. Pencuri libur dulu. Bahkan pemarah pun. Itu bisa gak marah saat puasa. Anda bayangkan kadang-kadang ada orang marah. Gak ada sebab, gak ada hujan. Itu bisa marah. Tapi saat puasa tenang aja. Jam 6 kurang seperempat. Jam 6 buka. Jam 6 kurang seperempat. Diprovokasi orang. Kamu begini, begini, begini. Padahal dia pemarah. Gak marah. Biasa aja begini. Temannya bingung. Kok ente gak marah? Ntar habis maghrib. Ntar abis maghrib tuh. Maghrib lupa. Nah jadi gak semua orang puasa itu bisa taqwa. Kalau saat puasanya tidak serius dia jalani. Sama persis dengan yang ini. Kata Allah saya turunkan satu surah ini. Supaya engkau dapat cahaya. Dan supaya engkau bisa dekat dengan Allah. La'allakum tadhakkarun. Asal kata kalimatnya dari kata zikir. Zikir itu kalau bahasa Indonesia ingat. Zikrullah ingat Allah. Tapi kalau dalam kosa kata Al-Quran. Tidak pernah disebutkan zikir. Kecuali semua amalan yang mendekatkan diri kita dengan Allah. Jadi ingat intinya. Kalau semua orang sudah zikir. Artinya dekat dengan Allah. Dekat dengan Allah. Makanya sholat disebut dengan zikir. Quran surah ke-20 ayat ke-14. Innani anallahu saya Allah. Kata Allah pada Nabi Musa. La ilaha illa ana. Gak ada Tuhan selain saya. Fa'budni sembah saya. Bagaimana menyembahmu ya Allah? Wa'akimi sholata li zikri. Tunaikan sholat supaya engkau dekat denganku. Makanya ketika kita sedang sholat. Kita merasa dekat dengan Allah. Quran disebut zikir. Quran surah 15 ayat 9. Kami telah turunkan Al-Quran sebagai zikir. Makanya ketika anda baca Al-Quran. Anda merasa dekat dengan Allah. Doa. Zikir. Quran surah 7 ayat 205. Kata Allah kalau sedang punya masalah. Sebut aku. Berdoa. Minta padaku dengan khusyul dalam jiwamu. Berdoa disebut zikir. Makanya kalau orang sedang berdoa. Merasa dekat dengan Allah. Yang disebut Allah. Ya Allah. Ya Allah. Istighfar. Zikir. Kalimat tajibah. Zikir. Quran surah 4 ayat 103. Faizha qadaitumus sholat. Fadzkurullah. Kalau habis selesai sholat. Berzikir. Apa puncak zikir. Membangun kedekatan dengan Allah. Kalau sudah dekat dengan Allah. Sekali menyebut Allah. Langsung diperhatikan dirinya. Kalau anda sudah dekat. Makanya sholat itu latihan. Supaya dekat. Kalau sudah dekat. Rajin sholat. Rajin tahajud. Sampai anda dapatkan kenikmatan sholat. Ciri orang yang nikmat sholatnya. Dia ketinggalan sholat sunnah pun. Hatinya gelisah. Kalau belum nikmat. Maaf. Ketinggalan fardu pun biasa. Ini udah komat nih. Tenang aja. Asalnya masih 2 jam lagi. Masih biasa. Tapi kalau anda sudah nikmat sholat. Ada halawatul iman. Kenikmatan iman. Allahu Akbar. Tertinggal tahajud pun. Subuh jam 4 lewat 8. Anda bangun jam 4. Begitu bangunnya Allah terlambat. Disebut terlambat. Padahal subuh aja belum. Karena merasa tertinggal tahajud. Kehilangan doha gak enak. Kalau sudah begitu halawatul iman. Kalau anda sudah sampai ke puncak itu. Maka ketika anda menyebut Allah. Minta sesuatu. Seketika akan dikabulkan. Turun langsung satu ayat. Quran surah kedua. Ayat 152. Paling kanan sebelah bawah. Diusap. Fadzkuruni azkurkum. Fadzkuruni. Kalian sebut aku. Minta. Ya Allah. Ya Allah. Minta. Minta rizki ya Allah ya razaq. Minta ilwi ya Allah ya lahadim. Supaya gak diganggu di karir. Di jabatan. Di pekerjaan ya Allah ya jebar. Ya Allah ya malik. Minta. Ada orang yang baru minta. Seketika dikabulkan. Aku sebut engkau. Aku kabulkan. Makanya para nabi itu sering minta lewat sholat. Sholat. Nabi Musa sholat. Kur'an surah 20 ayat ke-14 tadi. Nabi Isa sholat. Yesus sholat. Sholat. Ya. Kur'an surah ke-19. Ayat 31 sampai 33. Nabi Ismail sholat. Bahkan minta keluarganya sholat. Kur'an surah 19 ayat 55. Nabi Zakaria sholat. Kur'an surah 3. Ayat 38 sampai 39. Semua sholat. Sholat. Dan dahsyatnya ketika sholat menyebut Allah. Nabi Zakaria minta. Ya Allah pengen keturunan. Langsung dikasih. Dijawab. Makanya orang-orang sholih. Sepeninggal Nabi SAW. Jika ada keperluan dalam hajat mereka. Mereka sholat. Minta. Dan menyebut kepada Allah. Karena itu perintah. Di mana perintahnya? Al-Baqarah ayat ke-45. Kalau engkau punya hajat. Silahkan. Terima masalah dengan sabar. Lalu sholat. Dalam sholat minta. Makanya ketika anda minta. Hadis kudsi. Jika seorang hamba benar sholatnya. Pada kalimat. Kata Allah. Lihat hadis kudsinya. Ini adalah perjanjian aku dengan hambaku. Wali abdi. Untuk hambaku kalau benar sholatnya. Masalah. Apapun yang dia minta sekarang. Aku akan kabulkan. Ada yang dahsyat. Ada yang dahsyat. Ada orang yang belum memohon. Belum minta. Baru terbersih di hatinya. Langsung Allah kabulkan. Sesuai dengan kebutuhannya. Nah itu banyak. Itu banyak. Nah kalau anda ingin dapatkan sebelumnya itu. Anda mesti punya kuncinya. Apa diantara kuncinya? Banyak. Sholat. Baca Quran. Dikin. Disebut zikir. Sering berdoa. Tapi ini. Saya turunkan kata Allah. Satu surat langsung. Yang kalau anda pelajari dan amalkan isinya. Anda mendapatkan cahaya. Yang dengan cahaya itu. Anda langsung dekat dengan Allah. Ingin apapun. Langsung Allah kabulkan. Karena itulah di ayat pertama surah An-Nur. Allah buka dengan kalimat. Tadhakkarun. Di ujungnya. Saya turunkan surat ini. Bagi saya kata Allah. Nggak penting apa yang kalian kerjakan. Tapi ini penting buat kalian. Supaya kalian dekat dengan saya. Kalau sudah dekat dengan saya. Apapun yang kalian minta. Aku berikan. Bahkan kalau kalian belum memohon dengan suara kalian. Terbang si tibenak kalian. Aku akan kabulkan kata Allah. Sepanjang itu kalian butuhkan. Di Allah menurunkan surat An-Nur ini untuk kita Pak. Bu. Ibu pengen apa? Kata Allah saya kasih. Jangan-jangan selama ini bukan aku nggak kabulkan. Kalian masih jauh dariku. Masih ada maksiat nih. Kayak gini nih. Nih. Kalau gelas nggak ada tutupnya begini. Dimasukin apa aja gampang. Tapi kalau sudah ada tutupnya. Risu begini. Terhambat. Seperti ini. Nggak akan masuk. Kata Nabi. Kalau orang sudah maksiat di hadis muslim. Maka di hatinya ada nakta saudah. Noda hitam. Nutup nih. Kecawan hatinya. Semakin tertutup jadi hijab begini. Makanya ada orang yang diingatkan susah. Dengan adhan marah-marah. Lihat orang pakai-pakaian muslim. Malah marah. Lihat orang baca Quran jadi sewot. Susah diingatkan. Kenapa? Karena di hatinya ada hijab. Di telinga ada hijab. Di matanya ada hijab. Khatam Allah. Wa'ada. 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 Absalim ghisawa. Masalahnya apa? Karena rajin maksiat. Buka lagi sampai hal-hal an-an amnya. Ayat ke-25-nya. Wafi adhanim waqra. Kenapa di telinganya ada sumbatan? Makan yang haram. Makannya haram. Bukan cuma makanan-makanan dalam jenis yang fisik. Babi haram. Bukan cuma itu. Maaf. Makan harta haram. Korupsi haram. Mencuri haram. Menipu haram. Nyogok haram. Ribah haram. Karena masuk ke dalam dirinya. Makanya mendekat ke hukum Allah susah. Jadi kalau banyak yang haram. Mendekat ke hukum Allah susah. Mau sholat susah. Baca Quran susah. Berhijab susah. Mau sholat susah. Nanti kata Allah ini saya turunkan nih. Belajar dari sini. Kalau sudah kalian amalkan semuanya. Saya jamin kata Allah. Kalian saya berikan cahaya. Dan kalian akan dekat dengan saya. Kalau dekat dengan Allah. Apapun yang diminta. Segera akan dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Tapi. Itu ayat. Tidak hanya cukup dengan amin. Karena akhirnya ditutup dengan kalimat. La'allakum. Karena ada kata La'allakum. Artinya. Tidak semua orang yang belajar surat An-Nur ini. Akan dekat dengan Allah. Kecuali orang yang sungguh-sungguh belajarnya. Karena itu. Ayat pertama ini menjadi landasan yang paling pokok. Saya ingatkan dari sekarang. Mulai pertemuan berikutnya. Tolong serius belajarnya. Dan niatkan betul untuk mendekat kepada Allah. Jangan diniatkan karena ustadnya. Jangan diniatkan karena tempatnya. Jangan diniatkan karena orang datang. Saya pun batang. Tidak. Niatkan karena Allah. Karena sejak anda meniatkan itu. Kemudian hisab mulai berlaku. Innamal amalu bin niat. Jadi begitu amal diniatkan. Hisab Allah langsung berlaku. Hisab itu perhitungan Allah. Langsung diberikan itu pahalanya. Dan langsung diberikan jaminannya. Jadi begitu anda tahu. Tanggal sekian. Pembahasan An-Nur. Niatkan. Saya akan datang karena Allah. Untuk merubah diri saya. Supaya lebih baik dihadapan Allah. Begitu anda niatkan. Dan dicatatkan. Di jalan sebelum merangkat meninggal. Saat dicatatkan itu. Pahala sudah dapat. Walaupun anda belum hadir di masjid. Paham? Nah karena itulah kemudian. Taknya dihilangkan satu. Harusnya. Tata zakkarun. Tapi dihilangkan salah satunya. Untuk dipercepat. Tata zakkarun. Ingin menyebutkan pesan bahwa. Kalau kalian sudah hafal. Dan mengamalkan semua isi ini. Kalian akan cepat mendapatkan anugerah. Dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga tidak akan ada lagi. Sekat-sekat yang menghambat. Kalian mendapatkan rahmat Allah.